Terima kasih telah belajar bersama kami, semoga dengan pelajaran yang saya sajikan sedikit bisa membantu bakat saudara. Sebelum kita lanjutkan mari kita berdoa kepada saudara kita yang ada di Palestina, yang lagi terjadi konflik dengan Israel, tidak ada kemakmuran. Karena perang, kemakmuran akan terjadi jika perang dihentikan. Mari kita sama-sama berdoa agar terjadi gencatan senjata. Tentu itu semua menjadi harapan kita, agar dunia damai dan sejahtera, apabila perang tidak ada di muka bumi. Semoga sekutu Hamas dan juga sekutu Israel, tidak menjadi propaganda, atas perang yang terjadi. Semoga mereka bisa menjadi perdamaian, untuk mengatasi menghentikan perang dengan damai senantiasa. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita disini, saya akan lanjutkan keterangan saya, cara menggunakan elepan gambit. Bagi anda, yang belum melihat video sebelumnya, bisa anda klik link video di bawah kolom deskripsi atau juga di bawah kolom komentar. Disini kita masih melanjutkan gajah D6, C5, E4, kalau menteri E2 memberi pining dengan raja sudah kita periksa. Kita mencoba putih melanjutkan kuda kembali ke petak G1, adalah langkah yang salah, kesalahan yang membuat kita semakin besar harapan kemenangan. Contoh, sebagian kecil saya perjelaskan menteri E7 menjadi langkah yang diwajibkan. Kuda E2 ingin meletakkan kuda ke petak G6, dan kuda A6 memposisikan kuda ke petak C5, atau di petak B4, di mana situasi bisa mengizinkan. Kita lanjutkan kuda G6 membuka jalan bagi gajah terang, posisi seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi kita lihat di atas papan, apabila anda mengingat masa di saat anda bermain catur. Cenderung di video saya sebelumnya, titik kelemahan dari putih petak D3, yang harus diincar, itulah kenapa kita telah mempersiapkan kuda ke petak A6. Tapi situasi berkata, ada jawaban memberi ruang peluang besar bagi kita memandang kuda berada di petak G6. Contoh, pion H5, ada apa dengan langkah ini? Apa itu tidak berdampak buruk bagi buah hitam? Pandang posisi kuda di petak G6, telah membantu kita mengizinkan mendorong pion H. Yang sudah berada di petak G6, sehingga anda mempunyai luang melancarkan sirkulasi di fail H. Ini pengalaman teori taktik bermain catur, yang diwajibkan anda harus bisa memposisikan, di mana kita melancarkan serangan. Contoh, gajah E2 kuda C5, menjaga petak D3, sehingga putih tidak dapat mendorong pion D. Dalam artiannya, kita menyerang di dua sisi yang berbeda, di mana situasi bisa mengizinkan. Kita lanjutkan roh kade pendek, pion H4 menyerang kuda, langkah terbaik dari putih harus merelakan kuda, agar permainan bisa diperpanjang sedikit. Kalau dia memaksakan kehendak memilih menarik kuda ke petak H. Menteri E5 langsung ancaman skat mat, setelah pion G3, menteri F5, langkah terbaik dari putih pion F4, kuda D3 gajah makan kuda. Jangan terburu-buru makan gajah, harus dibalas gajah C5 skat. Kalau kuda F2, pion makan pion, lalu pion makan, menteri H3 langkah selanjutnya putih akan dikirim ke neraka. Dari sini lawan sedikit berpikir, kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda. Mari kita kembali, kalau raja G2 menteri H3 malahan di sini, putih langsung terkena sendok aspal beton. Atau kita memeriksa benteng F2 adalah langkah terbaik, kalau anda terburu-buru makan benteng, bisa saja, hanya saja benteng tersebut sudah tidak lari dari santapan. Anda harus pending hal tersebut, dengan pion makan pion, kuda makan pion barulah gajah makan benteng skat. Raja makan, benteng makan pion skat, raja E3 kuda G4 skat, tentu tidak ada lagi jalan bagi putih, terkecuali, merelakan menteri untuk makan kuda sialan. Nah, di posisi ini tadi sudah kita periksa jawaban dari putih, rokade pendek adalah langkah terbaik. Gimana kalau dia mencegah pion dengan H4? Mohon diperhatikan, kalau tanda seru seperti ini, adalah langkah yang salah, sehingga anda bisa mengerti, apa yang saya perjelaskan. Jawaban yang diwajibkan kuda G4, B4, mengusir kuda lalu menteri F3 ancaman skat mat. Setelah di posisi ini, bisa ditekankan, kalau 100% positif kalau hitam yang akan menang, mungkin anda sudah paham. Kalau kita lanjutkan, langkah terbaik dari putih kuda makan kuda dan kuda makan, setelah kuda makan kuda menteri makan benteng. Jelas hitam unggul satu perwira bersih, tanpa ada kotoran. Nah, kalaupun dia keras kepala memilih rokade pendek, tentu akan dilanjutkan menteri makan pion ancaman skat mat. Malahan di sini keselamatan kulit putih sudah berada di ujung tombak, yang diwajibkan harus berakhir di sebuah kuali. Tentu dicampur masako dan bumbu ayam, akan berakhir di sebuah piring, yang menjadi makan santapan lezat. Mari kita kembali sedikit ke belakang. Kalau mungkin sedikit ada manusia bertanya, kenapa tidak melakukan gajah makan kuda ini juga langkah blunderbos? Karena setelah gajah makan gajah tempo menyerang menteri, langkah terbaik dari putih pion D4, merelakan nyawa menteri. Suatu pilihan satu-satunya. Langkah ini juga sedikit agak merasa jangkung, bagi kelas ikan teri, yang merasa sudah dimanipulasi. Oke, biar kita lihat kalau menteri menghindari ancaman gajah. Karena akan dilanjutkan gajah makan kuda pion makan gajah dan menteri C5 lagi-lagi ancaman skat mat. Langkah terbaik dari putih harus melakukan pertukaran menteri dengan kuda. Kalau kuda D1 gajah makan kuda juga hal yang sama akan terjadi. Mari kita kembali, kalaupun setelah di posisi ini, putih melakukan langkah terbaik ke depan juga dia akan mengalami kekalahan. Dengan persyaratan Anda tidak melakukan kesalahan besar. Contoh pilihan terbaik dari putih Raja F1, menghindari sejajarnya Raja dari menteri. Melihat pion di petak E4 yang cukup berbahaya bagi kesehatan kulit putih. Dilanjutkan pion H4 menyerang kuda, dan kuda H5 kuda makan kuda, pion D4 pion makan potong, gajah makan kuda rokadeh pendek gajah E3. Benteng E8 menteri F3, pion G6 setelah gajah menghindari ancaman pion, lalu dilanjutkan pion F5 lagi-lagi menyerang gajah. Setelah gajah H3 kuda E4, pion G6 pion makan, setelah pion makan pion, kuda makan pion-pion makan kuda, menteri makan gajah menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan hitam unggul 1 pion. Selain hitam juga memiliki pion bebas apalagi sudah mendekati promosi jadi menteri. Itu juga akan menjadi sebuah permasalahan bagi buah putih. Selain di sisi yang lain hitam juga memiliki 2 gajah. Mari kita kembali di langkah sebelumnya, setelah kuda kembali ke petak G1, apa pilihan langkah terbaik dari putih, yaitu pion H3 menjaga petak G4. Akan dibalas gajah C5, menempatkan gajah di ruang yang lebih bebas. Menteri E2 rokadeh pendek, pion D3 benteng E8, setelah kuda makan kuda juga kuda makan, setelah pion makan kuda. Kalau Anda terburu-buru makan pion, Anda telah membantu putih untuk mengembangkan perwira, dengan melakukan pertukaran menteri, harap disimak dan dipahami. Kuda D7 mengembangkan perwira, kalau putih mencoba mendorong pion untuk menambah perlindungan dengan pion E. Akan dilanjutkan Menteri H5 skat, Raja D1 F4, menambah tekanan dengan pion, putih harus kehilangan hak rokadeh, apalagi masih ada perwira dia yang masih tinggal di belakang. Pion yang kita korbankan akan kita ambil secara pelan-pelan. Gimana kalau dia telah mengetahui hal tersebut, memilih kuda F3. Jawaban yang sangat penting pion B5, pion makan pion, gajah B7 lalu gajah G5 menyerang menteri. Barulah menteri makan pion, pertukaran menteri benteng makan menteri, gajah E3 lalu gajah makan pion dan mengambil pion kita kembali, gajah D3 menyerang benteng. Benteng menghindari rokadeh pendek, gajah makan gajah pion makan gajah, gajah benteng makan pion, tempo menyerang gajah. Benteng D1 kuda F6, tidak ada kelebihan yang signifikan, hanya saja putih mengalami pion dobel di sayap menteri. Sudah kerap sekali saya jelaskan kalau pion dobel akan semakin lemah. Apabila buah di atas papan semakin berkurang. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah belajar bersama kami. Semoga dengan channel ini, bisa menambah wawasan saudara bermain catur. Salam dari Master Catur Indonesia.